Nyam. Eh, mumpung lagi ngomongin soal cumi. Kalian tau gak sih bedanya cumi dan sotong? Guys, mereka nih, dengan kekuatan handphone jadul, moto-motoin aku udah jauh. Kamu namanya siapa? Aku Risa. 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 Aku Ayu. Risa sama Ayu. Namanya siapa? Rahman. Rahman. Trafli. Rahman. Rahman juga? Randi. Semuanya R. Kenapa gak bikin boyband? Rahman. Mau nanya sama kalian? Nih, di Bangka banyak tuh. Cumi? Banyak ya? Banyak. Ya, karena daerah laut ya? Iya. Cumi tau kan? Tau, tau. Sotong tau gak sotong? Tau. Nah, bedanya cumi sama sotong apa sih? Cumi lebih gede mungkin. Cumi tuh lebih besar daripada sotong? Ya. Sotong lebih kecil? Ya. Orang Bangka nih, sering lihat sotong sama cumi nih. Cumi kecil kalau sotong besar. Oh kebalik, kalau cumi kecil. Eh, enggak enggak enggak, enggak sotong kecil. Oh kalau sotong kecil? Cumi lebih besar. Kalau cumi lebih besar. Bedanya cumi sama sotong tau gak sih apa ya? Beda warna. Kalau cumi? Pink. Pink. Kalau sotong? Putih, putih. Putih. Gak tau ya. Bukannya cumi sama sotong apa sih? Sama gitu. Apaan? Warna. Dari warnanya. Kalau cumi warnanya? Pink. Kalau sotong putih. Bentar ya. Eh, emang cumi warnanya pink ya? Bukan. Bukan. Apa lagi yang beda selain ukuran? Rasanya sama. Rasanya sama, kenyal-kenyal gitu ya? Iya, betul. Oke. Harus pintar mengolahnya. Kalau salah mengolahnya jadi kayak liap banget ya, sesar gigit. Iya, betul. Apa lagi ya? Berarti kan kesamaan ya? Sama-sama bisa dimakan. Iya. Enak. Dan teksturnya sama. Bedanya selain tadi ukurannya? Warnanya mungkin. Ah, warnanya. Kalau cumi, warna apa? Cumi warnanya kayak orange-orange gitu ya? Kalau sotong kayak putih-putih. Sotong putih-putih. Warna katanya beda. Kalau menurut kamu warnanya gimana? Cumi sama sotong? Sama. Warna sama? Warnanya apa sih? Putih. Cumi putih? Sotong? Putih. Cumi tuh bukannya ada yang warna kayak keungu-unguan gitu? Oh iya. Beda warna. Kalau cumi? Cumi, ungu. Keungu-unguan. Kalau sotong? Sotong putih. Putih? Oke. Jadi cumi sama sotong bedanya dari warna ya. Ada yang bilang pink, ada yang bilang keunguan. Itu untuk cumi. Tapi rata-rata kalau sotong warnanya putih. Sotong tuh bukan yang, oh jadi orang jangan sotong. 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 Oke. Sekarang kita lihat yuk perbedaannya cumi dan sotong. Kadang-kadang orang mikir tuh sering sama. Cumi sama sotong. Padahal beda guys. Nah. Pengen tau bedanya seperti apa? Ada yang mau menjelaskan. Kita lihat bareng-bareng yuk tuh. Cumi dan sotong sama-sama hewan afertebrata bertubuh lunak. Dengan kepala, dengan kaki pada kepalanya. Dan sama-sama mengeluarkan tinta ya. Hanya perbedaannya yang mendasar dilihat dari morfologinya adalah bentuknya. Cumi itu runcing dan memanjang sementara sotong itu tumpul dan membulat. Kemudian juga siripnya. Sirip cumi itu hanya berada di sepasang berada pada ujung tubuhnya. Sementara sotong memanjang dari leher sampai ke ujung tubuhnya. Ciri berikut adalah kupil matanya. Cumi itu membulat sementara sotong berbentuk huruf V. Tuh guys. Udah jelas kan bedanya? Walaupun bentuknya mirip dan sama-sama mampu mengeluarkan tinta. Perbedaan yang paling terlihat jelas adalah bentuk tubuhnya. Kalau cumi bentuk tubuhnya lebih runcing dan memanjang. Sedangkan sotong cenderung lebih tumpul dan membulat. Terima kasih telah menonton!